Bismillahirrahmanirrahim Khusuk kita di dalam salat Maka dari itu salat yang berkualitas adalah salat yang ketika sudah terpenuhi syarat dan rukunnya adalah salat yang khusuk Nah salat yang khusuk inilah kemudian salat yang bisa mencegah kita dari kemungkaran Salat yang bisa mencegah dari kemungkaran Maka ketika banyak yang salat Tapi kemudian kelakuannya seperti orang yang tidak salat maka sangat wajar Dia baru mengerjakan salat tapi belum mendirikan salat Dia sudah menggugurkan kewajiban tapi belum memberikan hak-hak salat itu sendiri Maka dari itu di dalam fikih juga ketika kita berbicara fikih Maka hal-hal yang mengganggu kehusukan itu pun juga harus kita hindari Kemudian kata Rasulullah SAW Tidak ada salat Tidak ada salat ketika makanan itu sudah dihidangkan Sudah dihidangkan Pak Belum kita ke dapur masak mie Kemudian alasannya itu Sudah dihidangkan Maka ketika ada Asya dan Isya Maka yang dikedepankan adalah Yang mana Pak? Isya atau Asya? Isya, salat Isya Asya ini adalah makan malam Iya Dikedepankan Isya atau Asya? Asya Terus kalau terlambat Yaudah terlambat Tapi kan jangan sering-sering gitu Saking itunya Dan kita salat juga jangan sampai kita kemudian menahan Mau buang air kecil atau buang air besar Bahkan para ulama juga termasuk lajinah da'imah Menghiasi masjid dengan Apa namanya Kaligrafi-kaligrafi Ini juga dihukumi makruh Kenapa? Karena kemungkinan bisa Membuat kita tidak khusyuk di dalam salat